Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kok gak semangat nih Gak semangat ya kalian hari ini Semangat lah Mana suaranya Jas merah Jangan sekali Sekarang lupa Hidup sejarah Kaliannya gimana nih Gak semangat Si Khoiria Ada si Cahya Aisy Kemudian Pajira Setia, Alipa, Kalpin Gak dengar suaranya Dea, Farunisa, Yusli Yanisa, Raden Gak ada suara yang laki-laki tadi nih Kemudian ada Cantik Dewi Yusnita Yang kedengaran cuman Dewi Sama siapa tadi suaranya ya Gak kedengaran lagi yang lainnya Baik, biar ajalah kalian gak semangat Yang penting gurunya tetap semangat Kesal juga sih sebenarnya Baik, langsung saja ya Mulai pembelajaran kita pada hari ini Jadi seperti yang saya katakan Kepada kalian ke minggu yang lalu Bahasanya materi untuk yang minggu ini Saya akan bawakan untuk materi di sejarah peminatan Jadi sejarah peminatan ini saya menempatkan di kelas yang terendah dulu Untuk materi yang A di minggu ini Saya akan membaginya nanti lagi ke dalam dua bagian Jadi untuk minggu ini saya membahas tiga peradaban dulu ya Tiga peradaban di Indonesia Kemudian di Asia Nah Asia itu yang meliputi mana Peradaban apa Peradaban lembah sungai Indus Dan peradaban lembah sungai kuning Yang akan kita bahas pada pagi hari ini Nah langsung saja ya Saya akan Ini kelihatan ya PPT yang sudah saya tampilkan Nah jadi peradaban awal masyarakat Indonesia dan dunia Jadi seperti yang saya katakan saya bagi Minggu ini dan minggu depan Kita masih akan membahas tentang peradaban kuno Yang ada di dunia Nah perlu kalian ketahui bersama bahwasannya Materi peradaban awal masyarakat yang ada di Indonesia Dan yang ada di dunia Itu ada masuk sekitar tiga soal Jadi dia setiap tahun pasti ada aja masuk Satu dua seperti itulah tentang peradaban kuno Jadi makanya ya kita bahas ya satu persatu Apalagi mungkin yang kalian di kelas reguler Peradaban kuno ini gak ada masuk Di dalam materi sejarah Indonesia Nah langsung saja ya Ini peta konsepnya Jadi peta konsep kalian bisa lihat ya Peta konsep untuk membahas tentang peradaban Peradaban di masyarakat Indonesia Nah saya gak terlalu banyak membahas tentang peradaban yang ada di Indonesia Karena seperti yang kalian ketahui bahwasannya Kita sudah banyak sekali mempelajari tentang sejarah Indonesia Nah peradaban masyarakat di Indonesia itu dimulai Dimulai dari zaman praaksara Kemudian sampai nanti zaman kolonial itu masuklah materi masa peradaban kuno Nah jadi ketika kita nanti akan membahas tentang peradaban yang ada di Indonesia Itu akan berkaitan dengan apa? Itu akan berkaitan dengan kosa kata-kosa kata yang ada di bawah ini Jadi ada beberapa memang yang peradaban-peradaban ini ya Itu masuk ke peradaban dunia Tapi ini cuma pengantar saja Contohnya nanti ada kosa kata yang sering sekali ya Masuk ke dalam istilah-istilah asing Yaitu Cirperdu Kemudian ada Astronom Ada Bivalve Ini akan kita bahas nanti Nah untuk yang lainnya Mungkin ini adalah nanti masuk ke materi yang minggu yang akan datang Nah untuk peradaban yang ada di Indonesia Kalian bisa lihat peradaban awal di Indonesia itu hanya dibagi ke dalam dua masa saja Yaitu berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi Ini sudah kita sering-sering bahas sekali ketika masuk di kelas ya Untuk peradaban berdasarkan geologi ataupun usia bumi Nah itu dibagi ke dalam empat masa Empat zaman Zaman arkaikum atau azoikum Zaman paleozoikum Sampai dengan zaman neozoikum Nah ini ya Zaman berdasarkan geologi itu berdasarkan usia bumi Nah ini arkaikum atau azoikum Ini adalah zaman yang paling tua Dimana kalau kalian tahu bahwasannya ya Arkaikum atau azoikum Ini zaman yang belum ada tanda-tanda kehidupan Nah ini kalian sudah mungkin ingat sampai dengan dia nanti zaman neozoikum Atau zaman kehidupan baru Nah zaman kehidupan baru ini sudah muncul Pola-pola kehidupan Dimana nanti sudah ditemukanlah jenis-jenis manusia purba disini Nah untuk berdasarkan arkeologi atau benda-benda peninggalan kebudayaan Itu dibagi ke dalam dua masa Zaman batu dan zaman logam Kalau zaman batu itu ada paleolitikum Kemudian ada mesolitikum Sampai dengan zaman megalitikum Atau zaman batu besar Nah untuk zaman logam Itu di Indonesia hanya dikenal dengan dua zaman saja Ada zaman besi dan ada zaman tembaga Untuk perunggu mungkin itu tidak dikenal di Indonesia Karena itu peradaban baru Ataupun peradaban yang berasal dari luar Indonesia Nah ada dua saja ya Kemudian Ini yang perlu kalian ketahui bahwasannya Menurut dokter Brandes nanti ya Sebelum kedatangan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia Sebenarnya bahasa rakyat Indonesia itu sudah mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa Termasuklah dia kemampuan apa Berlayar, astronomi, bersawah Kemudian bagaimana mengatur kegiatan di masyarakat Bagaimana aktivitas perdagangan di masyarakat Bagaimana kemampuan mereka sudah mengenal dengan kesenian wayang Kesenian batik, kesenian gamelan Kemudian kesenian macapat Nah perlu kalian ketahui Sistem macapat ini adalah sebuah sistem Seperti masyarakat Indonesia sudah bisa membuat pantun Ya macapat itu pantun-pantun Puisi-puisi seperti itu Bisa membuat kerajinan Dan perlu kalian ketahui bahwasannya apa Ketika masyarakat Indonesia masuk ke dalam masa megalitikum Nah tingkat peradaban ataupun tingkat kebudayaan masyarakat Indonesia itu Sudah sangat maju sekali Terbukti dari apa? Terbukti dari pembangunan batu-batu besar Seperti kuburan-kuburan Nah seperti itu dia Nah ini ya Ini ketika kita membahas tentang jaman logam Ya di jaman logam itu ada dua teknik dalam pembuatan logam Nah artinya ketika Indonesia Ketika masyarakat Indonesia di Nusantara sudah melewati Ataupun sudah lewat dari masa peradaban batu Zaman batu Maka muncullah satu peradaban baru Yaitu pembuatan alat yang bukan dari batu Tapi dari logam Nah bagaimana cara pembuatan logam? Ya pasti cara pembuatan logam itu dilebur Dengan teknik apa? Nah ada namanya teknik Bipalpe Dan ada namanya teknik Ecir Perdu Nah kalian bisa lihat ya Teknik Bipalpe itu adalah teknik yang besi tersebut itu sudah dilebur Dilebur kemudian itu dibuat cetakan Kemudian nanti ada teknik Ecir Perdu itu Yaitu membuat benda-benda ataupun perunggu tadi Dengan membuat cetakan juga Tapi cetakannya itu terbuat dari lilin Terbuat dari lilin-lilinnya itu nanti dilapisi dengan tanah liha Nah jadi teknik-teknik pembuatan logam itu sudah dikenal pada masyarakat Indonesia Ketika apa namanya Jaman Praaksara ya Jaman Aksara ketika jaman Hindu-Buddha Nah sebelum itu memang sudah dikenal dengan teknik-teknik seperti ini Ini adalah peradaban-peradaban di Indonesia Dan yang paling nanti Yang paling bisa membuat dunia itu tercengang adalah ketika Masyarakat di Indonesia juga mampu sudah membuat bangunan-bangunan yang megah Ataupun bangunan-bangunan besar Yang fungsinya ataupun yang manfaatnya adalah untuk tempat peribadatan Atau peribadahan Nah seperti apa Candi Borobudur itu masuk setelah jaman Aksara Ataupun jaman sudah dikenalnya tulisan-tulisan Atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Kalau kalian lihat Candi Borobudur, Candi Prambanan Kemudian dengan bangunan-bangunan yang ada di dunia Itu hampir setarap pembangunannya Artinya apa? Kita bisa lihat bahwasannya apa? Masyarakat yang hidup pada saat itu Sudah melampauin batas tingkat peradaban Ataupun tingkat kemampuan dalam hal pembangunan Nah bisa membangun dengan bangunan-bangunan yang super megah Nah kalau nanti di Mesir ada mungkin ada piramidanya Kemudian di Mesopotamia dengan bangunan-bangunannya Nah kalau di Indonesia dengan apa? Candi-candinya Nah sama seperti ditemukan dengan candi-candi yang ada di Thailand Nah ini merupakan salah satu peradaban-peradaban yang berkualitas Yang ada di dunia pada masa itu Oke nah peradaban ya Peradaban yang ada di dunia itu nanti ketika dimulai dengan sebuah sungai Sebagai pusat peradaban Jadi ingat Sebuah peradaban dianggap sebuah peradaban yang sangat besar Dan sangat apa namanya Dikenal oleh masyarakat ataupun di dunia Karena menjadikan sungai sebagai pusatnya Menjadikan sungai sebagai pusatnya Nah sungai itu juga bisa sebagai sumber makanan Kemudian sungai juga merupakan pusat mobilisasi dan transportasi pada masa itu Sebelum adanya pesawat ya Karena transportasi laut ataupun transportasi air Itu merupakan yang paling favorit pada masa itu Sebelum kita mengenal yang namanya transportasi udara Nah sehingga nanti sungai sebagai pusat peradaban akan menjadikan Sungai Nil, sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Gangga, sungai yang ada di Cina Ataupun sungai Kuning itu menjadikan sebuah pusat peradaban yang ada di dunia Nah kita akan beralih ke peradaban India Kuno Nah kalian bisa lihat ya peradaban lembah India Kuno Ataupun peradaban sungai Gangga Nah itu dimulai ketika Ketika peradaban lembah sungai Indus itu dijadikan pusat Dijadikan pusat segala aktivitas oleh masyarakat Nah jadi nanti kita akan mengenal peradaban India Kuno ini Dengan peradaban sebuah kota Ataupun peradaban sebuah kota yang bernama Kota Mohenjodaro dan Kota Harapah Jadi dua kota ini sebenarnya kota yang bermulasal dari lembah sungai Indus tadi Nah dari mana awalnya? Awalnya itu bermula ketika bangsa Arya Bangsa Arya itu adalah bangsa pendatang yang mulai datang ke India Yang mereka itu berasal dari dataran Persia Jadi makanya kalian lihat bangsa Arya itu berbeda sekali dengan bangsa Drapida Bangsa Drapida itu adalah bangsa asli India Bangsa Arya itu adalah bangsa pendatang Tapi nanti mereka melebur Melebur dengan bangsa Drapida Bangsa Arya melebur dengan bangsa Drapida Sehingga menciptakan satu kebudayaan Ataupun sebuah agama yang disebut dengan agama Hindunya disitu Nah kitabnya kitab Weda nanti disitu Kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana ketika peradaban India Kuno ini Itu akan menciptakan cikal bakal kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sekarang ini Nah ini adalah peta peradaban di India Kalian bisa lihat ya Peradaban ada peradaban sungai Gangga yang paling sangat terkenal sekali Yang dianggap oleh masyarakat India adalah sungai Suci Sungai Suci dimana sungai tersebut itu adalah fungsinya Salah satunya adalah di zaman-zaman kerajaan dulu Kerajaan-kerajaan ini untuk meletakkan abu-abu jenazah para raja-raja di sana Jadi kalau kita bayangkan sungai Gangga dulu dengan sungai Gangga sekarang itu akan berbeda sekali Nah berbeda sekali karena sungai Gangga dulu itu adalah sungai yang dianggap sangat ritual sekali Sangat bersuci sekali bagi golongan-golongan raja dan masyarakat di sana Jadi enggak semua orang yang bisa mengambil sungai ini Mengambil air sungai ini untuk kepentingan pribadinya Nah ini adalah petanya Kalian bisa lihat nih ada peradaban harapah Nah nanti kalian akan lihat ada mohinjodharu Ini adalah sebuah peradaban yang ada di India Oke, nah bisa kalian baca nanti di buku ini hanya pengantar saja ya Jadi harus banyak membaca di sejarah ini Jadi peradaban lembah sungai Indus itu nanti adalah peninggalan dua kota Yang seperti yang saya katakan tadi adalah mohinjodharu dan harapah Ini bisa kalian baca Nah seperti inilah dia ya Sisa-sisa keruntuhan dari peradaban mohinjodharu dan harapah Kalau kalian lihat ya tekstur bangunannya ataupun gambar bangunannya ini Ya itu kan enggak kalah dengan apa candi borobudur tadi yang ada di Indonesia Dan ini bagaimana ya tata reruntuhan kota harapah Nah kalian bisa lihat ya pada mohinjodharu ya Di sini kalau kalian lihat mereka sudah mempunyai saluran air yang sangat bagus sekali Kemudian ventilasi-ventilasi itu ditemukan di setiap bangunan-bangunan yang ada di mohinjodharu dan juga di harapah Artinya ya pembangunan-bangunan yang ada di dua kota ini sudah sangat maju sekali pada masa itu Nah hampir sama sih sebenarnya ya pembangunan ini dengan pembangunan yang di era sekarang Nah itu mengibaratkan bahwasannya masyarakat mohinjodharu dan harapah pada saat itu Itu sudah mengenal teknik bangunan yang sangat luar biasa sekali Nah ini dia Kenapa nanti peradaban lemah sungai Indus itu menjadi sebuah peradaban yang ditinggalkan Atau mengalami masa keruntuhan Nah jadi nanti ada beberapa hal kalian bisa lihat Salah satunya adalah pengundulan hutan Pengundulan hutan di sekitarnya menyebabkan nanti banjir yang hujan datang Kemudian terjadinya banjir, erosi Nah ini yang akan membuat kota itu hancur Tetapi walaupun kotanya hancur masih ada sisa-sisanya Nah ini mengibaratkan bahwasannya apa Kota tersebut sangat kuat Walaupun diterpah banjir masih ada sisa-sisa runtuhannya Nah itu ya Kemudian kita bisa lihat nih yang kemudian peradaban lembah sungai kuning Ataupun huangho Nah kalian bisa lihat nih Lembah sungai kuning huangho itu dijadikan peradaban yang sangat tinggi sekali Pusat peradabannya di Cina Nah kenapa? Karena sungai ini ketika dia banjir akan membawa lumpur dia Jadi lumpur ini akan ke tempat pemukiman-pemukiman warga Dan setelah dia tidak banjir lagi Lumpur-lumpur ini menjadi tanah-tanah yang subur Tanah-tanah yang ketika ditanami tumbuh-tumbuhan itu tanamannya subur semuanya Nah itu makanya ketika lembah sungai kuning ini akan mengalami banjir yang besar Masyarakat itu malah bersyukur Karena apa? Ini adalah rezeki untuk mereka Karena lumpur itu membawa kesuburan bagi pertanian-pertanian yang ada di masyarakat setempat Nah kemudian kalian bisa lihat di sini Masyarakat yang hidup pada peradaban lembah sungai kuning itu sudah mengenal tulisan Tulisannya itu berbentuk pitograf Tulisannya itu berbentuk pitograf Kalian bisa lihat ini Ini adalah tulisan-tulisan Cina yang ditulis biasanya di kulit-kulit bambu Kalau kalian bisa lihat film-film yang sekarang itu Itu kan rata-rata itu adalah bahan dasarnya untuk menulis adalah bambu Bukan kertas tapi bambu Nah atau mereka bisa membuat tulisan itu dari kulit penyu Nah ini sudah ditemukan tulisan-tulisan Oke seiring nanti ditemukannya kertas Tapi kertas itu yang tidak bertahan lama Yang sisa-sisa peradabannya yang paling banyak itu ditemukan adalah yang dari bambu ini Oke kemudian bagaimana sistem pemerintahan yang dianud pada pemerintahan ataupun lembah sungai kuning Mereka itu menganud sistem pemerintahan yang feodalisme Nah feodalisme itu menganggap bahwasannya kedudukan kaisar itu sangat sakral, sangat suci Karena dia merupakan utusan dari dewa ataupun anak langit Itu bisa kalian lihat disini Nah nanti kekuasaan negara itu berpusatnya di tangan kaisar Karena apa sih kaisar itu dianggap sebagai utusan dari dewa ataupun anak langit Nah ini dia Pada masa peradaban lembah sungai kuning ya Itu terjadilah beberapa dinasti-dinasti Ada 11 dinasti Ada dinasti Sang, Cao, sampai nanti dinasti Manchu Nah jadi nanti yang akan banyak kita bahas itu adalah dinasti Chin Karena pada dinasti Chin ini Pada dinasti Chin ini akan dibangunlah tembok besar Cina Ya ingat, dibangunlah pada masa dinasti Chin Nah ini ajaran-ajaran yang sangat terkena sekali pada peradaban Cina ya Ataupun lembah sungai kuning ataupun huang hu Nah ada yang namanya itu Apa namanya Muncul ajaran-ajaran filsuf ataupun filsafat Seperti nanti ada taoisme atau lause Kemudian kumpuse dan mense Kalian bisa lihat nih ajaran-ajarannya apa saja ya Nah dari ajaran lause Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca dari file-file saya ya Kemudian apa saja ajaran kompuse, ajaran mense Ini kalian baca Nah karena waktunya memang nggak sempat lagi Saya makanya ambil cepat aja ya untuk materi kita Nah ini dinasti Chin Ya dinasti Chin ini nanti bisa membuat sebuah terobosan baru di dunia pendidikan Ya khususnya ilmu pengetahuan di Cina Karena apa nanti Cina itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kinsia Kuwati Nah kemudian nanti bisa kalian lihat nih ya Raja-raja yang terbesar dan raja-raja yang terkenal di dinasti ini Sehingga nanti raja ini bisa menciptakan sebuah peradaban Ataupun sebuah peninggalan yang bernama Prajurit Terakota Nah kalian bisa lihat nih, kalian mungkin pernah dengar kan dalam film-film Oh ada Prajurit ataupun Pasukan Terakota Pasukan Terakota itu yang gimana ya Nah ini adalah Pasukan Terakota Ketika nanti si raja ataupun Kaisar Singhi Kuwati itu meninggal Dia mau makamnya ini Makamnya ini dikelilingi oleh Prajurit Terakota Ataupun ini seperti apa ya Seperti patung-patung yang dibuat Dia percaya bahwasannya apa? Kehidupan setelah mati Jadi walaupun dia sudah mati Tapi tetap aja ada Prajurit-Prajurit yang akan melindungi dia Nah ini namanya Prajurit Terakota Oke, nah ini tembok besar Cina yang seperti yang saya katakan tadi Ya dia masuk kepada dinasti Chin Oke, ini ada contoh soal Silahkan kita bahas bersama-sama Saya mau Siapa nih ya Siapa yang bisa menjawabnya? Silahkan saja Aisy Aisy, kamu mendengar suara saya? Dengar, Ma'am Oke, nah Dari contoh soal di depan kamu Mana jawaban yang paling tepat? Kalau ini kalian sudah tahu ya Kalau jawaban A nomor berapa kemana? Nomor berapa-berapa? 1, 2, 3, Mem Oke, 1, 2, 3, A Kalau B? 1, 3, Mem 1, 3, kalau C? 2 dan 4, Mem 2 dan 4, Mem 2 dan 4, ya Kalau D? 4 saja, Mem Kalau E? Semua, Mem Benar Nah, kita akan bahas soal Kebudayaan kuno di Asia dan Afrika Telah memiliki beberapa persamaan Dari pernyataan berikut ini Yang tidak Yang tidak menunjukkan persamaannya Mana yang tidak menunjukkan persamaan Dari kebudayaan kuno Asia dan Afrika Nah, Afrika belum kita bahas Tapi kalian bisa Apa namanya? Bisa menggambarkan saja Mana jawabannya? Aisy? D, Mem Hah? D, Mem Empat saja D, Empat saja Raja tidak mempunyai kekuasaan yang besar Yang lain Alasannya apa? Alasannya Aisy Karena Kebudayaan kuno itu, Mem Kan dia Erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan Dan Raja itu dianggap sebagai Orang yang sakral, gitu, Mem Jadi nomor empat salah Oke Apakah pusat kebudayaan berada di lembah-lembah Sungai yang subur? Ya, Mem Mempunyai kebudayaan agraris Dan mempunyai penduduk yang padat? Ya, Mem Memiliki bangunan yang megah Sebagai pemujaan kebesaran nama raja? Benar, Mem Ya, benar ya Jadi yang Pertanyaan di sini adalah yang tidak menunjukkan Satu, dua, tiga itu adalah yang menunjukkan Berarti yang tidak itu adalah empat Jawabannya adalah D Oke, terima kasih Aisy Berikutnya Yang mau menjawab ini silahkan Tadi ada si Siapa ya? Saya lihat ya Bentar ya Siapa ini? Saya tidak lihat nih Ayo, siapa yang mau menjawab? Lagi nih Raden Raden dengar suara saya Raden? Wah, kemana nih orangnya? Yang penting ada saja namanya Takut diafsen Calvin lah yang dengar suaranya Silahkan Calvin Peradaban lembah sungai Indus Telah mencapai tingkat yang tinggi Hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan berikut Oke, satu itu rumah-rumah bertingkat beratap datar Yang terbuat dari batu batak Kemudian dua, terdapat saluran-saluran air dan tempat pemandian Tiga, memilih lempengan tanah atau terakota Yang bergambar dan bertuliskan huruf fitograf Kemudian empat, memiliki peninggalan tembikar Yang berbentuk periuk belanga dan alat pertanian Ayo, mana? Peradaban lembah sungai Indus telah mencapai tingkat yang sangat tinggi Dilihat dari mana? Silahkan Calvin Dari penjelasannya ini kamu bisa lihat nih Ada penjelasan dari Muhinjodaro dan Harapa Ayo, Calvin Bisa menjawab, nak? Eh, mem, semua benar, mem Eh, semua benar Yang lain Kenapa kamu, alasan kamu semuanya benar? Silahkan Nomor satu itu kan benar, mem Iya Nomor dua itu benar, mem Iya, benar Berarti otomatis pilihannya antara A atau E, mem Antara A dengan? E E Kenapa? Yang saya kurang tahu yang nomor empat, mem Jadi saya jawab, semua benar, mem Oke Kan ini peradaban lemah sungai Indus Ya kan, telah mencapai tingkat yang tinggi Hal tersebut dilihat Kalau yang tadi kan sudah terdapat saluran-saluran air Dan tempat pemandian Kemudian yang tiga Yang tiga menurut kamu gimana ya? Pilihan ketiga nih Memilih lempeng-lempengan tanah atau terakota yang bergambar dan bertuliskan huruf fitograf Kayaknya benar, mem Soalnya pilihannya antara A atau E, menurut saya, mem Oke Kalau A, satu, dua, tiga Kalau E kan benar semua Ya Nah, kamu lihat nih Apakah Kalau memiliki peningkat Kalau lempengan-lempengan tanah Apakah lembah sungai Indus memiliki lempengan-lempengan tanah? Untuk keunggungan kotanya Ayo, Kalvin Ayo yang bisa bantu Harus dianalisis ini Ini paham nggak, nak? Pak Dian Pak Dian Paham nggak? Oke Nah, kita bahas ya Di sini ya Kalau yang empat ini Memiliki peningkatan tembikar yang berbentuk periuk belangan dan alat pertanian Ini iya Ini iya, nak Kenapa? Nah, kalian akan lihat nanti Kalian baca Untuk peradaban Muinjodaro dan Harapa itu Mereka sudah memiliki bahan-bahan masak Ataupun benda-benda kebudayaan yang berbentuk tembikar Ataupun periuk belangan Nah, kita lihat sendiri Orang-orang India itu Kalau kalian analisis sekarang ini ya Mereka selalu menggunakan periuk Periuk yang terbuat dari belangan itu Nah, jadi periuk belangan itu awalnya itu dibuat dari lempengan-lempengan tanah Kalau kalian lihat lempengan-lempengan tanah Coba pernah nggak lihat orang-orang India Ataupun orang-orang Film-film itu Kalian lihat ya Tembaga-tembaga ataupun periuk-periuknya itu terbuat dari tanah Ataupun tanah liat Itu mengindikasikan bahwasannya apa Pada saat itu masyarakat sudah mengenal teknik-teknik Ataupun membuat periuk-periuk yang terbuat dari belangan Ataupun tembaga Ataupun tanah liat Yang terbuat bukan saja dari tembaga ataupun perunggu Tetapi terbuat dari lempengan-lempengan tanah Yang artinya Dari kesemua jawaban ini Itu benar Walaupun Walaupun kita akan terkecoh dengan istilah ini dia Huruf pitograf Huruf pitograf itu kita akan lihat tadi ada di Cina Seharusnya sama sih Terakota juga ini Tapi sebenarnya Makna dari terakota itu adalah Lempengan-lempengan tanah Dan di peradaban lembah sungai Indus Itu terdapat juga Artinya Pembangunan Mohenjo-Daro dan Harapa Itu tidak terlepas dari Pembuatan batu-batu Yang sifatnya berupa lempengan-lempengan tanah Ataupun terakota Dan mereka sudah mengenal yang namanya tulisan Tulisannya itu yang disebut dengan tulisan Seperti yang ada di Cina Dengan istilah pitograf Oke Jadi jawabannya itu adalah E Jawaban ini semua benar Begitu ya Kalvin Iya Mem Oke berikutnya Pertanyaan nomor tiga Ini siapa lagi ya Kalvin kamu boleh nunjuk teman kamu untuk menjawab Saya gak nak Saya karena Apa gak saya lihat nih nama teman kamu Silahkan kamu tunjuk teman kamu Untuk menjawab ini Aurora Mem Oke Aurora dengar suara saya Aurora Oh Septya aja lah Septya silahkan Septya Septya ini ada nih suaranya nih Tapi dia nih Cuma ngabsen aja kalian nih semua nih Gak bisa jawabnya Oke Pada masa kekuasaan Si Huangti Cina berkembang menjadi negara kesatuan yang maju dan besar Ditandai oleh ya Si Huangti itu berasal dari ya Dinasti Chin Ya dinasti Chin Kalau kalian lihat ini Nah kalian lihat nih Ada dinasti-dinasti Makanya nanti kalian download PPT saya ini Dan kalian download juga Modul saya itu semuanya lengkap tentang peradaban-peradaban yang ada di dunia Kalian lihat nih Dinasti Chin Pemerintahan dinasti Chin berbentuk kesatuan Dengan raja pertama bernama Chin Si Huangti Nah itu rajanya Pada masa pemerintahnya terjadi berbagai pembaharuan Di antaranya Penghapusan aturan-aturan feudalisme Penghapusan sistem raja fajal Pembentukan provinsi Dan pengangkatan gubernurnya Untuk membendung serangan bangsa dari luar Atau bangsa Sihnu Dinasti Chin membangun tembok Cina Nah kita akan lihat nih ya Mana nih Pada masa kekuasaan Sihwati Berarti dia dinasti Chin ya Cina berkembang menjadi negara kesatuan yang maju dan besar Ditandai oleh apa? Apakah negara yang diperintah oleh seorang raja Penghapusan aturan yang feudalistik Kemudian dimulai pembangunan tembok besar Kemudian penggunaan satu jenis huruf untuk seluruh negeri Silahkan Silahkan Dewi Dewi Yusnita Aurora gak denger nih suaranya Ayo mana nih jawabannya Kalvin Kalvin kamu aja lah Yang jawab Kalvin Biar cepat Eh ma'am Eh semuanya Iya ma'am Kenapa alasannya apa Ayo alasannya Apakah kekuasaan di Kaisar Sihwati ini Diperintah oleh seorang raja Iya ma'am Iya ma'am Iya ya tadi kita baca Kaisar Kemudian adanya penghapusan aturan yang feudalisme atau feudalistik Iya ma'am dia ngapus aturan feudalistik dinasti Chow ma'am Oke benar Kemudian dimulainya pembangunan tembok besar Iya ma'am Iya ma'am Iya kemudian penggunaan salah satu jenis huruf untuk seluruh negeri Iya ma'am Benar iya semuanya Jadi jawabannya E Oke kalian gak harus banyak membaca ini ya Aduh gawat lah Oke ini udah tahu nih pasti jawabannya Tembok besar Cina sepanjang 3000 km dengan tinggi rata-rata 16 meter Mulai dibangun pada masa pemerintah dinasti apa? Chin ma'am Apa? Chin Chin ya ini udah tahu berarti Oke jadi jawabannya adalah D Dinasti Chin Nah mungkin itu saja pembahasan kita pada minggu ini Untuk minggu depan kita masih akan membahas tentang peradaban kuno Ya tetapi nanti kita bukan peradaban kuno India dan Cina lagi Tapi peradaban kuno yang ada di Eropa Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih